Minggu sore Komisi Pemilihan Umum tetapkan Jokowi Dodo dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dari pemilu 2019. Dalam konferensi pers pertamanya, Jokowi Dodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu. Jokowi Dodo dan Maruf Amin terpilih dengan perlelihan suara 85.607.362 suara atau 55,5% dari total suara sah nasional. Penetapan memenang Pilpres 2019 ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman dengan menyampaikan beberapa landasan hukum. Di antaranya hasil penghitungan suara resmi 21 Mei 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Juni 2019. Sesaat setelah Ketua KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi Dodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali bersatu. Termasuk rivalnya Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negeri ini. Marilah kita kembali bersama-sama bersatu lagi, menjaga persatuan, bersama-sama membangun negara ini, bersama-sama memajukan negara ini. Jangan ada lagi 01-02, jangan sampai ada lagi antar tetangga tidak saling siapa, antar kawan tidak saling omong. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kita terbuka untuk siapapun bersama-sama memajukan negara ini, bersama-sama membangun negara ini. Kapan ketemu Pak Prabowo? Tanyakan Pak Prabowo, kapan ketemu Pak Jokowi? Saya dan Pak Giai Ma'ruf Amin akan sangat berbahagia apabila Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno datang dalam pelantikan yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.